Intro Terima kasih masih bersama kami Pemirsa TVMU menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru GKB Gresik Jawa Timur Penandatanganan nota kesepahaman ini untuk pendirian stasiun TV Jawa Timur Berikut selenggapnya untuk Anda Intro Direktur TVMU Makrun Sanjaya menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru atau GKB Jawa Timur Kedua lembaga ini sepakat akan mendirikan studio dan stasiun TVMU Jawa Timur Studio dan stasiun TVMU Jawa Timur ini rencananya akan dibangun di lantai 4 Gedung SMA Muhammadiyah 10 Gresik Kota Baru Usai penandatanganan Direktur TVMU memberikan buku terkait pengelolaan televisi kepada kepala stasiun TVMU Jawa Timur Selain penandatanganan nota kesepahaman acara dilanjutkan dengan workshop pengelolaan lembaga penyiaran yang diikuti oleh 24 peserta yang nantinya akan mengelola stasiun TVMU Jawa Timur Majelis Dikdasmen PCM GKB menyebut baik kerjasama ini karena sudah lama diharapkan Kami dari pengurus Majelis Dikdasmen KKB harapan kami bahwasannya kami punya 4 sekolah ini untuk sinergi dalam rangka memberinding sekolah ini jadi kerjasama kami dengan TVMU PP Muhammadiyah kami ingin agar segala kegiatan aktivitas yang ada di 4 sekolah SD Muhammadiyah Dikapis 1, 2, SMB, dan SMA ini akan memberikan satu pemahaman bahwa tanya inilah pembelajaran model yang dilakukan di SD sekolah-sekolah Muhammadiyah Dikapis dan yang kedua adalah dalam rangka kegiatan-kegiatan kegiatan PCM GKB khususnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan yang bisa diekspos dan itu akan dilihat oleh seluruh masyarakat khususnya di Indonesia dan warga Muhammadiyah ini bisa diketahui, bisa diekspos sebagai satu inspirasi bahwasannya GKB sudah melakukan melangkah-melangkah hal-hal yang lebih inovatif dalam rangka menggerakkan roda organisasi Muhammadiyah khususnya di pendidikan di kesehatan dan juga di aman usaha sosial sementara itu Direktur TVMU Makrun Sanjaya merasa gembira dan berkeyakinan stasiun TVMU Jawa Timur akan mengudara secepatnya jadi saya dan tim di hari TVMU selama dua hari ini akan berada di Gresik dan mulai hari ini adalah hari pertama memberikan workshop sekaligus tanah tangan MOU dengan TVMU stasiun Mugeb Muhammadiyah Gresik Kota Baru nah kami TVMU akan hadir insyaallah di wilayah Jawa Timur dimulai dari Gresik Kota Baru jadi sebuah kota satelit di wilayah kota Gresik yang sangat luar biasa disini Muhammadiyahnya benar-benar berkemajuan dibuktikan dengan kemampuan dan kemauan untuk berkomunikasi melalui media melalui vehikel kendaraannya adalah TVMU jadi kita berharap ke depan jangkauan TVMU kepada baik kepada internal Muhammadiyah maupun kepada masyarakat luas secara seluruhan akan semakin melebarkan sayapnya dan untuk Jawa Timur justru dimulai dari titik nolnya adalah di Gresik Kota Baru jadi mohon darestu kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah seluruh stakeholder para pemangku kepentingan dan warga Muhammadiyah secara keseluruhan agar Muhammadiyah melalui TVMU bisa menjangkau lebih luas lagi dan menyebarkan dakwah yang multidimensi kepada masyarakat Majelis Digdasmen PCM GKB sudah mulai menyiapkan infrastruktur yang diperlukan terima kasih jadi TVMU stasiun Wugeb ini ada beberapa tahapan yang harus kami persiapkan bersama tim diantaranya adalah fisik ada studio ada alat-alat ada alat brandingnya alat televisinya atau alat show thing dan lain-lain termasuk komputer software dan lain-lain yang kedua kami juga menyiapkan sumber daya manusia karena di dalam sumber daya manusia ini cukup banyak yang harus kita persiapkan mulai dari personilnya trainingnya kami bangun melalui tahapan 1 2 dan 3 dan tentunya kami bekerja sama dengan TVMU pusat Jakarta untuk membangun kualitas dari TVMU di stasiun Wugeb ini Ahmad Sutikon memberitakan dari Gresik Jawa Timur usai dari Gresik pemirsa kita kembali ke Jakarta Presiden Jokowi resmikan selesainya renovasi besar pertama Masjid Istiqlal setelah 42 tahun selesainya